Halo teman-teman ketemu lagi di channel ayahnya Binbul nah ini kita kedatangan Tito Alba ya ini burung hantu yang kita mau masang angkletnya nih ya jadi ini tadi sudah kita tali ini ya kita pasang angklet yang di kakinya ini baru direkam karena tadi emang nggak kondusif banget ya tadi ini baru datang banget tadi masih pakai tali rapi ya nih dari sananya awalnya nggak ditutupin kain begini teman-teman awalnya biasa dia berdiri aja gitu ya saya pasang dia agak ngamuk nah akhirnya saya pakai cara ini jadi ditutup kain seperti ini terus saya coba tadi pasang satu akhirnya berhasil nih nah kita akan tutorial cara pasang yang satunya nih jadi ada ini ini buat di kakinya ya ini buat di kakinya nanti dia posisinya begini ini dia begini masuk ke sini tuh kita masukkan nanti kaki burungnya ada di sini nah setelah itu setelah itu kita akan pasang ininya loncengnya ini buat pengikatnya pengikat kesini nanti masuk ke sini teman-teman oke nah itu baru terakhir nanti kita kasih ini sini nanti tinggal kita masukkan ke sini oke kita praktekkan langsung ya kita akan praktekkan yang ininya dulu jadi ini lumayan ampuh ini teman-teman kenapa saya baru rekam ya karena saya coba-coba juga ya di mana yang kira-kira untuk bisa teman-teman praktekkan dengan mudah di rumah kalau misalkan punya burung hantu untuk memakai angkletnya ini saya izin bentar ya akan pasang semula ini biasanya ada ukurannya oke sudah terpasang nah ini posisinya kita dari sini jadi loncengnya ada di luar masukkan ada lubang ya di sini masuk tembus ke sini kita tarik sebelah sini jadi ini fungsinya dia untuk mengunci 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 talian dari si nah ini juga udah belum ya oke oke nanti sudah seperti ini ya tinggal kita pasang di sini ini kan ada lubang juga di awal kita masukkan dulu begini ini kalau sudah kita masukkan jadi deh tuh dia ngunci yang ini juga sama oke nah nanti setelah ini ini sudah diikat ke tempat yang satunya ada di sana buat mengikat di kandangnya oke sudah saya ikat nah ini ini nanti akan kita ikat ke sini teman-teman jadi deh tuh kita akan cek kembali ini nanti dia posisi begini ya oke yang ini udah ini akan kita ngelos kita akan pair yang lepas yang ini nih lepas tali rapia yang dari Sononya dari si penjualnya Emang katanya dari awal pakai tali rapia nah jangan lupa kalau kita mau mengandalkan sarung tangan jadi biar tangan kita tidak luka kita buka nah ini sudah terpasang teman-teman ya jadi loncengnya sudah terpasang ini pun sudah terpasang semua jadi dia aman kalau pakai tali rapia mungkin ini tali rapianya sudah dia gigit-gigitin kali ya nah di tali gitu aja kalau ini kita sudah persiapan ya Alhamdulillah emang jodoh dulu punya juga langsung ada yang beli ya ini kita mau kita keep aja nih kebetulan gak susah juga untuk cari pakannya karena kita emang ternak mencit juga jadi makanan buat dia juga biar sehat oke sampai nanti burung hantu malah makan tahu malah makan sayur jadi ini kita review lagi sedikit nah ini awal kita tali kesini biar dia tidak lolos ini panjangnya kurang lebih 1 meter ya kayaknya 1 meter ya terus ini sudah kita pasang-pasang juga dia mungkin lagi adaptasi ya ini kita di video sebelumnya ada cara pembuatan ini rangkringan ini nah saya beli juga udah dapet itu tuh bonusnya nih ya tempatnya juga nih tapi kita kayaknya sih akan pakai ini terus dia lebih leluasa juga kalau di sana kalau terlalu lama kalau ini hanya untuk mobile aja kayaknya ya untuk kayak misalkan ada kopdar atau segala macem nah pakai ini oke teman-teman itu dia tadi cara kita pasang hang angklet ya buat burung hantu ataupun elang oke itu tipsnya terima kasih banyak dan ingat selalu sayang hiwan penerangan kita dan dadah teman-teman